5 Hewan Tertua Di Dunia Dari Dinosaurus Hai Gang, apa kabar kamu? Kali ini kami akan memberikan informasi tentang 5 hewan tertua dari dinosaurus. Hewan atau satwa yang kita sering lihat, seperti pada umumnya seperti kucing, tikus, burung, tapi pernah gak sih kalau ternyata ada hewan yang lebih tua daripada dinosaurus? Lantas hewan apakah saja itu? Sebelum itu kita harus tahu dulu definisi hewan nih Gang. Hewan binatang fauna margasatua atau satu adalah organisme eukaryotipotis seluar yang membentuk kerajaan biologi animalia. Dan lalu apa sih definisi dari dinosaurus itu? Dinosaurus adalah kelompok hewan purbakala dari Clotinosauria. Dinosaurus pertama kali muncul pada periode trias sekitar 230 juta tahun yang lalu dan merupakan vertebrata dominan selama 135 juta tahun yang dimulai sejak periode kira sekitar 201 juta tahun yang lalu hingga berakhirnya periode kapur 65 juta tahun yang lalu dan kemudian musnah akibat peristiwa kepunahan kapur palugen sebelum merah Mesozoico. Dan kali ini apa kabar akan merangkum 5 hewan lebih tua dari dinosaurus? Satu ada hewan ubur-ubur. Hewan lucu yang dari laut ini ternyata termasuk hewan prasejarah Gang. Ubur-ubur dan ubur laut adalah nama umum informal yang diberikan pada fase Medusa. Dari anggota agar-agar tertentu dari subfilm Medusozoa, bagian utama dari film Tridaria. Hewan laut lucu ini adalah spesies yang sangat dihindari oleh hewan laut lain. Lantaran memiliki sengat yang sangat beracun. Ini adalah cara dari ubur-ubur untuk mempertahankan dirinya dan uniknya lagi memiliki usia mencapai 150 tahun, bahkan sudah ada sejak 500 juta tahun yang lalu. Ini tandanya ubur-ubur hewan yang lebih tua daripada dinosaurus. Dua ikan selacan Kalau kita ngomongin tentang laut pasti gak ada habisnya, dengan seluasnya laut di dunia ini, ternyata terdapat ikan purba yang bernama ikan kolacan. Kolacan atau juga disebut di Indonesia sebagai ikan raja laut adalah salah satu dari dua spesies hidup kolacan, sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini. Kolacan di Indonesia memiliki ciri berwarna sisik tubuh kecoklatan. Ikan langka ini masuk ke dalam daftar It's in Red List dengan kategori rentan. Ikan kolacan ini disebut juga sebagai hewan purba, dikarenakan ikan yang seumuran seperti ikan kolacan sudah tidak ada lagi dan hanya menjadi fosil. Sementara ikan kolacan-kelacan hidup sampai sekarang dan ikan ini termasuk dalam grup ikan purbasar ketrigi atau lobefinet fish. Yang hidup pada kedalaman laut sekitar 100 meter berdua spesies ikan ini berkirakan sekitar 360 juta tahun yang lalu dan telah dinyatakan telah puna. Akan tetapi, pada tahun 1998, ikan ini tidak sengaja ditemukan kembali yang membuktikan bahwa keberadaannya masih eksis di planet bumi. Dan yang spesialnya lagi, ikan ini hanya ditemukan di laut Indonesia dan Afrika, tepatnya yaitu di Latimeria Calungan Afrika dan Latimeria Manadoensi, Sulawesi Indonesia. 3. Celurut Gajah Kali ini terdapat hewan yang dari mamalia yaitu celurut gajah. Sekilas hampir mirip seperti tikus ataupun hamster bermoncong panjang. Akan tetapi, dari tes DNA kalah, celurut gajah ini lebih berhubungan erat dengan gajah. Hewan mungil ini dapat ditemukan tersebar luas di bagian selatan Afrika, lalu dapat ditemukan hampir semua jenis habitatnya. Salah satu spesies celurut gajah dapat hidup di wilayah Semi Keringi, yaitu di negara-negara kegunungan di ujung barat Laut Afrika. Para ahli memperkirakan hewan ini telah bertahan hidup sejak 41 juta tahun yang lalu berada di planet ini. 4. Guai Siapa sih yang gak kenal sama hewan yang satu ini? Hewan yang sangat cepat di air dan suka memakan daging ternyata adalah hewan pada zaman prasejarah. Lebih tepatnya hidup pada zaman dinosaurus yaitu sejak pada 200 juta tahun yang lalu. Hewan reptil terbesar ini sudah ada sebelum dinosaurus, namun selamat dari kepunahan masal hingga sampai modern sekarang ini. Umur pada buaya diperkirakan sekitar rata-rata 70 tahun lamanya. Buaya ini lebih sehidup hingga 100 tahun. Uniknya lagi meski sudah ada sejak zaman dinosaurus. Buaya hingga kini masih eksis, keberadaannya belum terancam punah. Bahkan ada berbagai jenis buaya terbesar di dunia. 5. Platypus Nomor lima ini termasuk juga dalam hewan prasejarah sejak zaman dinosaurus. Ya ini adalah platypus. Hewan yang seperti bebek ini juga sudah ada sejak zaman dinosaurus. Platypus orniterhincus anatinus adalah spesies hewan yang unik dari Australia. Platypus dikelompokkan ke dalam mamalia monotremata. Kelompok ini diberikan dari semua mamalia hewan yang memiliki kelenjar susu lain karena mereka bertelur. Hewan mamalia yang bertelur ini berada tepatnya pada benua Australia. Namun yang paling menyedihkan terletak pada Neosol Tuales dan Queensland. Hewan ini mengalami penurunan sekitar 22,6%. Ini menandakan platypus masuk ke dalam hewan yang akan punah. Platypus bisa disebut sebagai hewan purba karena sudah ada pada zaman dinosaurus. Setelah mengamati tulang rahang tenorlofos pada tahun 2008, para ahli menyatakan pada Paleontologi University of Texas, tim dari Rowa menyatakan bahwa tepatnya sekitar 122 juta tahun yang lalu. Dan lagi hewan ini selamat dalam kepunahan masal tersedih. Terima kasih telah menonton!